Bareskrim Polri telah menerima laporan Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka, Rosan Ruslani, kepada pengamat militer Kony Rahakundini Bakri. Saat ini laporan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, atas pernyataan Kony yang menyebut Prabowo Subianto hanya akan jabat presiden selama dua tahun dan dilanjutkan Gibran Raka Bumingraka tengah diteliti pihak kepolisian. Nantinya ketika selesai diteliti penyidik akan memanggil Rosan Ruslani sebagai pelapor untuk memberikan klarifikasinya. Setelah Rosan, polisi juga akan memanggil Kony Bakri untuk dimintai keterangannya sebagai saksi terlapor dalam kasus tersebut. Sebelumnya laporan tersebut diterima dengan nomor laporan LP B-52-2-2024-SPKT Bareskrim Polri pada Senin, 12 Februari 2024, lalu. Kuasa hukum Rosan Ruslani, Oto Hasibuan mengatakan pelaporan yang dibuat itu dilakukan atas nama pribadi. Rosan, kata Oto, merasa dirugikan karena namanya merasa dicatut atas pernyataannya yang menyebut jika Prabowo Subianto hanya akan menjabat dua tahun jika terpilih sebagai presiden RI. Dalam laporan tersebut, Kony diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat 4, Jo Pasal 27 AURI Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas URI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan atau Pasal 14 dan Pasal 15 URI Nomor 1 Tahun 1946 Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia